Kaset lantas pola resta Bukit Tinggi AKP Ganda Novi Diningrat menanggapi video viral yang menyebut anggotanya menggunakan motor dengan plat nomor yang tidak terdaftar. AKP Ganda mengatakan namanya sistem tentu ada masa bagus dan errornya. Sebelumnya video pola lantas di Bukit Tinggi diduga menggunakan sepeda motor dengan nomor plat tidak terdaftar viral di media sosial. Informasi itu diunggah oleh akun warga underscore Bukit Tinggi lalu direpost oleh sejumlah akun Instagram lainnya. Berdasarkan pantauan tribunpadan.com, video tersebut memperlihatkan dua orang personel saat lantas pola resta Bukit Tinggi berpakaian polisi sedang mengendarai sepeda motor. Pola lantas itu terlihat menggunakan helm perwarna putih lalu mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BA3086TL. Ganda tidak demikian, nomor polisi yang digunakan di sepeda motor tersebut diduga tidak terdaftar. Sebab datanya tidak ditemukan di situs Bapenda Sumbar untuk pengecekan pajak. Hal itu tentunya membuat netizen yang melihat postingan merasa geram. Pola lantas yang seharusnya menjadi garda terdepan keamanan lalu lintas, tapi diduga memakai kendaraan dengan nomor plat tidak terdaftar. Meski begitu, Ganda mengatakan pihaknya akan memeriksa kebenaran informasi ini. Ia menyebut pihaknya sedang menyelidiki lebih lanjut terhadap nomor yang tidak terdaftar di situs Bapenda Sumbar Barat tersebut.